Dan untuk membahas dugaan mega proyeksi IKTP sudah bergamum bersama kami peneliti Indonesia Corruption Watch UCW Pak Mas Agus Sunaryanto ya, selamat pagi Mas Agus Ya Mas Agus kita tahu kemarin juga sempat mengikuti tentunya ya sidang pertama dan hari ini akan berjalan sidang kedua Disebut nama-nama yang fantastis tersebut Gamawan Fauzi, Mata Menteri Dalam Negeri yang hari ini juga akan bersaksi Tanggapan Anda mengenai dakwaan kemarin seperti apa Mas Agus? Iya kalau dakwaan yang disampaikan oleh KPK kan memang sifatnya masih sangat normatif dan itu harus diuji di proses persidangan Kalau bicara soal proses persidangan nanti kan akan diverifikasi para terdakwa ini Karena kalau bicara persidangan juga alat bukti itu kesaksian dari terdakwa juga menjadi alat bukti Nah hari ini kan sudah masuk nih proses pemeriksaan alat-alat bukti Nah nanti ada tahap berikutnya penuntutan dan lain-lain Kita sih berharap dari proses persidangan yang sudah terjadi kemarin dan sekarang akan kelihatan nih benang merahnya pelan-pelan akan terungkap Jadi kotak Pandora persoalan IKTP ini pelan-pelan akan terlihat Nah saya juga berharap nanti tidak hanya dua orang yang jadi terdakwa gitu ya Pelan-pelan KPK sendiri sebenarnya sudah menjanjikan bahwa nanti akan ada tersangka baru gitu ya Nah kalau bicara soal struktur pengadaan ini kan biasanya memang tidak hanya eksekutif Memang pengguna dan penyedia biasanya dalam kasus-kasus pengadaan itu akan selalu terikat gitu Nah ini eksekutifnya sebagai pengguna, sebagai user sudah ditetapkan tersangka tinggal pihak swastanya Kalau pihak swastanya jelas sebenarnya dalam proses persidangan kemarin Pembacaan dawaan dan dawaan yang sudah banyak beredar itu juga disebutkan Bagaimana peran swasta misalnya untuk mengirimkan uang gitu menjanjikan sesuatu gitu ya Nah nanti tinggal di legislatifnya karena di dawaan juga yang kemarin disampaikan juga terlihat jelas Bagaimana peran masing-masing, di mana ruang pertemuannya, di mana proses lobbynya gitu Jadi saya pikir peran-peran akan terlihat Baik, apakah Anda melihat pada sidang pertama kemarin begitu Jaksa penutup umum membacakan dawaannya Ada memang beberapa saksi yang nama-namanya ada juga disebut Seperti Anas Urbani, Urbani Ngrom, ada Gamawan Fauz Apakah begitu cepat mereka menyebutkan nama-nama itu dibeberkan ke publik Apakah memang harusnya seperti yang tadi Anda bilang Bukan hanya dua terdakwa saja yang harus dijerat Nama-nama itu juga harus cepatnya diproses secara hukum Ya sepertinya kalau menggunakan pendekatan dari undang-undang Ini kan banyak yang menolak nih Menolak menyatakan bahwa mereka menerima uang Kalau dari dawaan pertama yang digunakan masih pasal 2 dan pasal 3 Merugikan keuangan negara gitu ya Kemudian soal penyalahgunaan mau menang gitu Nah ini terkait dengan peran mereka masing-masing Saya duga nanti kalau kemudian ada penetapan tersangka baru Bisa saja pasal yang digunakan atau yang ditetapkan oleh KPK bukan lagi pasal 2 dan 3 Tapi bisa saja soal pasal suap-menyuap gitu Pasal 5 dan pasal 12 gitu Karena kalau KPK tidak bisa sampai membuktikan misalnya ada aliran uang gitu ya Ini kan akan menyulitkan bagi KPK sendiri Dan dugaan saya sih dalam proses-proses seperti ini biasanya cash and carry gitu Karena kalau menggunakan transfer bank dan lain-lain PPATK pasti sudah akan melihat itu gitu Nah kemungkinan ya bicara soal pasal suap soal menjanjikan sesuatu gitu Nah pelan-pelan pasti akan ke situ Nah ini saya melihat sih ke depan kemungkinan ya Ini kalau kata KPK misalnya pakai strategi makan bubur dari pinggir gitu Kemungkinan swastanya dulu Karena kelihatan jelas dalam dakwaan Peran mereka masing-masing bagaimana dalam penyerahan uang Dalam lobby di proses penganggaran termasuk dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya Baik, ada pihak-pihak yang menyebut memang nama-namanya sudah jelas menerima dana sekian Begitu nama-nama siapa ketua fraksi begitu Tapi tidak terbukti aliran dananya begitu Apakah juga Anda menyebutnya tidak terbukti aliran dana? Sementara menurut saya jaksa belum menjelaskan ya Bahwa apakah itu terbukti atau tidak Tapi kalau dari pernyataan secara institusional KPK Kan sudah ada yang menyatakan ada sekitar berapa puluh orang yang sudah mengembalikan Dengan total 250 miliar gitu Artinya ini nyata bahwa uang itu sudah diberikan dan ada yang sudah mengembalikan gitu Walaupun mungkin yang sekarang menyatakan saya tidak menerima Mungkin saja di belakang layar dia sudah mengembalikan itu Nah nanti kesaksiannya di terdakwa dua ini mungkin akan terlihat Apakah dia sudah mengembalikan uang atau memang tidak menerima sama sekali Tapi bagaimana jika memang nantinya tidak terbukti aliran dananya begitu Rekeningnya juga tidak terbukti begitu Tapi nama-namanya sudah dibeberkan ke publik Apakah memang sangat dikhawatirkan? Dari beberapa kasus yang terjadi ya termasuk yang ditangani oleh KPK Misalnya Pak Oli Dodo ya Itu berapa kali di kasus misalnya DPID dia disebutkan Namanya masuk dalam terdakwa Atau sampai sampai ini belum dilanjutkan oleh KPK Nah ini jadi catatan menurut saya Pertama bisa saja nama-nama yang tercantum itu masuk dalam dakwaan Tapi tidak bisa dibuktikan Atau ada kemungkinan kedua masih berusaha untuk dibuktikan oleh KPK Nah kita yang masyarakat sipil ini berusaha untuk mendorong KPK Untuk mengerjakan PR-PR yang belum selesai Pekerjaan rumah menurut saya ini panjang Dan ini kan dalam kasus IKTP ini kan rombongan ya Banyak sekali yang disebutkan namanya Dan ini jadi pekerjaan rumah yang berat menurut saya buat KPK Bisa saja prosesnya nanti bisa akan setahun dua tahun baru selesai Tapi menurut Anda sudah sangat tepat Ketika sidang perdana kemarin Begitu sidang perdana nama-namanya juga disebutkan Pada akhirnya memang tidak bisa tidak harus disebutkan Karena dalam proses dakwaan Para terdakwa ini kan sebelumnya sudah di BAP Oleh penyidik gitu ya Dia harus menyatakan bahwa kesaksian pada proses pendidikan seperti apa Dia pasti para terdakwa ini menjelaskan perannya masing-masing Karena jadi agak sulit kalau misalnya Sudah ditetapkan tersangka Kemudian jadi terdakwa dia tidak menjelaskan siapa sebenarnya uang itu diserahkan Karena nilai uangnya kan ini sudah berdasarkan audit gitu ya Ada sekitar 5 triliun nilai proyeknya gitu 5-6 triliun Kemudian berdasarkan audit harusnya cuma 51% Kalau didakwaan dan 49% itu di cawe-cawe diberikan kepada aktor di politisi dan lain-lain gitu Jadi menurut saya sih pada akhirnya tinggal pembuktiannya Bahwa keniscayaan itu terdakwa menyatakan siapa terlibat ya diduga terlibat gitu ya Tapi kalau kemudian pembuktiannya tidak bisa ya ini jadi pekerjaan rumah yang panjang seperti saya bilang Baik pembuktiannya memang belum terbukti begitu Saya ingin menanyakan ada salah satu yang memang disebutkan Ada Andi Narogong disitu Sepertinya pada dakwaan memiliki peran yang memang sangat utama begitu Anda bisa ceritakan bagaimana ketika itu Andi Narogong sebagai pemenang proyek pada saat itu Mengalirkan dananya kepada beberapa Iya dari beberapa dari dakwaan kan jelas bahwa peran dia bagaimana Dia yang berusaha untuk menghubungkan ke para politisi ya Dia yang harus menyerahkan dan lain-lain Ada yang sudah meminta gitu sebenarnya Dari pihak eksekutif misalnya nanti akan diserahkan oleh Pak Andi Narogong gitu ya Kemudian ada pihak legislatif yang menyatakan bahwa nanti Pak Andi juga yang akan menyerahkan kepada 37 politisi lain gitu Jadi memang dia sebagai pemenang tender Sepertinya berusaha untuk ada penaikan anggaran menurut saya yang paling penting Karena semakin tinggi anggarannya kan bisa saja keuntungannya semakin besar Tapi lagi-lagi rentenya menjadi sangat besar Karena untuk persetujuan anggaran tersebut kan butuh lobby sana-sini gitu Itu logika mudahnya sebenarnya Oke Mas Agus nanti saya akan tanyakan peran-peran yang juga kemarin juga disebutkan dalam Sidang Pendana Namun satu lagi pemirsa special report Masih akan kembali Terima kasih sudah menonton!